Intro Konferensi Syahadah Internasional 2018 di Batam, Kepulauan Riau yang akan diselenggarakan oleh Perkumpulan Global Syahadah Mission dari Malaysia pada tanggal 14 Desember 2018 dipastikan tidak terkait dengan isu dan suasana politik yang sedang berkembang di Indonesia. Selain konferensi, ada kegiatan lainnya yang akan melibatkan ulama dari 25 negara dan menghadirkan puluhan ribu orang dari berbagai daerah dan utusan dari 55 negara. Kepala Kantor Kemenang Kota Batam, Erizal Abdullah mengatakan, untuk memfasilitasi kegiatan ini, Kantor Kemenang Kota Batam telah berkoordinasi dengan Kementerian Agama RI. Kegiatan berskala internasional ini sebelumnya telah dipastikan tidak mengandung atau terkait dengan kegiatan politik maupun isu politik yang sedang terjadi. Ada beberapa hal yang ini musti dijaga untuk menjaga kantin masing-masing. Pertama, isu-isu politik saya kira apalagi mendukung ke calon A, calon B ini dijaga. Ini tidak ada kena mengenai dengan itu, bukan bagaimana itu. Makanya kita menerap itu bisa dijaga. Sementara itu, Ketua Penitia Konferensi Tata Andrus Tandi Pada pre-launching hari ini, Selasa 13 November 2018 mengatakan agar acara berjalan lancar dan terkait suasana politik yang sensitif ini, pihaknya telah melakukan konsultasi dan meminta masukan kepada kepolisian, pemerintah daerah, para ulama, dan berbagai pihak lainnya. Sebenarnya acara ini bukan dilaksanakan di Batam. Acara ini sudah dari awal tahun dilaksanakan di India. Tetapi karena di India tak sanggup, tidak ada lagi alternatif yang dekat kecuali Batam. Jadi sama sekali tidak ada hubungannya dengan isu yang sedang berkembang. Selama tanggal 12-16 Desember 2018 nanti, acara yang akan diliput oleh puluhan media televisi internasional ini sepenuhnya diisi dengan program terkait peningkatan kualitas diri dan menggapai ketentraman hati melalui jalan agama. Dari Batam ke Pulauan Riau, Andri Sofian melaporkan.